Jangan lupa subscribe di youtube channel metrotivideos dan juga nyalakan notifikasinya Dan tema yang kita bahas dari taus yang disampaikan adalah mengenai amanah jangan kendor Nah Pak Ustadz saya mau nanya misalnya kita diberikan amanah begitu ya Entah itu dari perusahaan, dari atasan atau ada orang yang memberikan kita amanah, kepercayaan Kita laksanakan dengan baik dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan Boleh gak sih kita yang diamanahkan berharap apresiasi? Boleh Boleh Pak Ustadz? Apresiasi itu bagi perusahaan yang bonafit, perusahaan yang baik itu memang harus ada seperti itu Sugesti, motivasi misal dalam perusahaan yang profesional itu Kalau pegawainya baik kan dikasih reward, hadiah Kalau dia melanggar kasih punishment, kan hukuman Jadi misalnya saya sebagai manajer, direktur Saudara-saudara sekalian kalau ada yang bekerja selama pekerja setahun Tidak pernah alfa pekerjaannya baik Maka perusahaan memberi hadiah yaitu 13 kali gaji Ya kan? Bapak Ustadz gaji ke 13 kali, kalau 13 kali gaji banyak Teman masa yang begini kok protes juga Mertilah maksud saya kesiannya Atau dikasih hadiah, dibangunkan rumah Akhirnya pegawai akan terpotifasi untuk bekerja dengan baik Sebab apa? Dia mengharap ada sesuatu target, ada tujuan, ada hadiah yang diinginkan Islam pun tidak melarang Islam tidak Itu disebut sehingga muncul kata hadiah Saya beri hadiah Penghargaan saya kepada seseorang, saya kasih hadiah Nah, itu di dunia Kalau di akhirat, banyak lagi hadiah dari Allah SWT Ada orang masuk dalam surga Itu dijelaskan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi Selesai sholat subuh, Nabi balik ke sahabat Saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi malam Tidak ya Rasul, oh saya mimpi Saya dibawa oleh Allah bersama Jibril Jalan-jalan masuk ke dalam surga Lalu saya melihat ada orang diberi hadiah oleh Allah Diberi hadiah oleh Allah Banyak sekali Lalu orang ini berkata Ya Allah banyak betul hadiah ini Ibaratnya, ibadahnya cuma 5 Allah kasih 5 ribu Banyak betul Lalu Allah berfirman Wahai hambaku, itulah hadiahmu Yang engkau selalu berdoa di dunia Aku tidak kabulkan doamu Karena saya tahu kau tidak mampu memikul Apa yang kamu minta Maka hari ini aku berikan kamu hadiah Hadiah dalam Islam Itu kan cuma di dunia Di akhirat pun kita dapat Dan orang yang Mas Bayu Memelihara amanah dengan baik Salah satu hadiah di dunia Doanya cepat kabul Suhanallah Jadi cepat kabul dia punya doa Orang yang memelihara amanah Dalam kisah juga Rasulullah mengkisahkan Ada 3 anak muda yang jalan Karena masuk waktu malam Dia nginap dalam gua Karena waktu itu belum ada hotel Nah dia bermalam dalam gua Begitu bangun tertutup Mulut pintu gua Tertutup pintunya Begitu dia dorong Tidak bisa Lalu berdoa Nah salah satu Dari 3 doa itu Satu diantaranya Dia dorong pintu Sebelum dia dorong dia berdoa Ada 2 Sebelumnya 1 doanya Tapi karena waktu terbatas Langsung yang ketiga Ya Allah Saya pernah Memelihara amanah Anak buah saya Dia pergi merantau Sebelum dia terima gaji Gajinya aku belikan kambing Kambingnya aku pelihara Lalu dia beranak pinak Ketika jumlahnya Sudah ratusan juta Datang ini pegawai saya Tuhan mana gajiku Yang tersimpan dulu Dia bilang itu Kambing semua Eh maksudnya apa Itu gajimu Saya belikan kambing Dan ini semua kambingmu Ambil Dia ambil semua mas Gak ada yang disisa Ini juga kurangannya Disisa kayak biaya pemeliharaan Dibawa semua lagi Diambil semua Lalu dia ingat Ya Allah Apabila memelihara amanah Itu adalah kebaikan Dan engkau pantas Membalas kebaikanku itu Dengan memelihara amanah Kabulkan doaku Maka selesai Dia berdoa Dia dorong yang pintu tadi Tertutup dengan Batu Gua itu Dengan bismillahirrahmanirrahim Dia dorong terbuka Ternyata kalau ibu punya doa Tidak dijabah Mari koreksi Berangkali ada amanah yang kita tidak Tunaikan Dasar sekali Baik Kita akan berikan kesempatan kepada Sahabat dasar yang hadir untuk bisa bertanya Kembali silahkan yang mau bertanya boleh Angkat tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya parah Saya mau bertanya Pak Ustad Bagaimana cara menegur Seseorang Jika ia Menyalahgunakan amanah Tapi orang tersebut Atasan kita Wah Ya Etika Menegur orang yang salah Jadi begini Misalnya pimpinan kita salah Oh jangan kupermalukan dalam rapat Dipecat kau Apa Saya direktur Ngomong apa Pecat dia Gimana caranya Ada Kalau kita dalam perusahaan Apa Disebut Ada serikat pekerja Serikat pekerja inilah yang kita sampaikan Organisasi itu yang akan menyampaikan Kalau dalam sebuah lembaga negara Siapa ini Mas Bayu ketika presiden salah Siapa Anggota DPR dulu Yang ngomong Anggota DPR tidak tahu Maka kita memberitahukan Beritahukan kita datang ke parlemen Tidak usah demo Sekarang enak Ada lagi Dia kebal muka Ustadz Diberitahu tidak mempan Hati-hati Nanti diviralkan Masuk di medsos Lebih malu lagi Maka ketika ada orang Keliru Tetap harus Mengedepankan Mengeritik Mengingatkannya Dengan mengedepankan Etika Dan sopan santun Kalau di perusahaan Sampaikan kepada Dewan penasehat Dewan pengawas Tapi jangan Kena kebencianmu Sehingga kamu tidak berbuat adil Akhirnya aku sebarang fitnah Bagaimana Teguran-teguran itu Tentu disertai dengan Fakta Ada dukungan-dukungan data Kita sampaikan ya Tapi jangan juga Dibuka ke publik Kalau kita cinta Sama perusahaan Jangan sampai Perusahaan kita Kolaps gara-gara itu Maka diperbaiki Ibaratnya orang bilang dulu Jangan gara-gara tikus Satu Kamu bakar itu gedungnya Itu tikus Mati itu tikus Tapi hilang juga pekerjaan Jadi caranya adalah Diberikan siapa yang boleh Baik Dasar sekali Mudah-mudahan terjawab ya Pertanyaannya ya Jadi menegur pun Ada etikanya Nah Pak Ustadz Untuk menutup apa yang kita bahas hari ini Mengenai amanah Mohon petuah Dari Ustadz buat kita semua Bagi orang yang beriman Amanah Harus dijaga dengan Sebaik-baiknya Kalau Anda yakin Tidak mampu memikul amanah itu Jangan terima Karena bukan hanya Menimbulkan kekacauan pada dirimu Bukan hanya Menghancurkan pribadimu Tapi dia bisa menghancurkan Orang lain Maka Terimalah amanah yang sesuai Kemampuan kita Pun kalau tidak mampu dipikulnya Tolak Dan ketika Anda sudah menerima Karena Anda merasa yakin Rawatlah amanah itu Karena orang yang merawat amanah Dengan sebaik-baiknya Maka bukan hanya mendapat Apresiasi Di dunia Tapi insya Allah Juga mendapat Penghormatan apresiasi Di akhirat kelak Sebaliknya Orang yang berkhianat Dipercaya Kemudian dia berkhianat Dia bohong Setiap dia berbicara Dia berjanji Tapi dia ingkari Maka sesungguhnya Kamu tidak akan mulia Di dunia Apalagi di akhirat kelak Ada orang pengkhianat Dia lolos di hukum dunia Tapi percaya Hukum akhirat Tidak akan bisa Engkau lewati Maka amanah Pelihara sebaik-baiknya Dan orang yang memelihara Amanah dengan sebaik-baiknya Insya Allah Mendapat kepercayaan Dan orang yang mendapat Kepercayaan Biasa hidupnya Lebih sejahtera Dan hidupnya Akan lebih tentram Daripada pribadi-pribadi Pengkhianat Semoga Allah SWT Menghindarkan kita Dari pribadi pengkhianat ini Dan Allah membimbing kita Menjadi orang-orang Yang diberi amanah Menjadi orang-orang Yang mampu Menjalankan Memelihara amanah Dengan sebaik-baiknya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dasyat sekali Terima kasih Ustadz Atas petuanya Demikianlah Apa yang kita dengarkan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah motivasi Dan kekuatan kita semua Untuk terus Menjaga amanah Asal Terus Dijalankan Sepenuh hati dan jiwa Insya Allah Semangat tersebut Tidak akan pernah kendor Betul ya Ibu Bapak ya Amin Terima kasih sudah hadir Bersama kita semua Dan sebelum Saya akhiri Seperti biasa Izin untuk tantun Falsat Ya Jalan-jalan Kejati negara Di jalan Lihat mobil mewah Cakep Wahai sahabat Dasyat Ayo jaga amanah Agar kita semua Bisa menuai berkah Ah cakep Alhamdulillah Terima kasih atas segala perhatian Insya Allah kita minggu depan Ketemu lagi tentunya Hanya di Gaspol Gaspol memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Metro TV